Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang membuat dia ketakutan dalam mimpinya Dia sehingga menggigau Lalu membunyikan giginya Atau kadang-kadang dia menyerang seseorang yang berusaha untuk membangunkannya Gelisah, tidak bisa tidur kalau malam Maka ini ciri khas Terutama kalau melihat binatang-binatang yang memang merupakan simbol syaitan Seperti cecak, seperti ular Ini semua adalah simbol syaitan, anjing Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan masalah itu Maka keliru pemahaman kita di Indonesia yang mengatakan Kalau melihat ular mau menikah Ini harus dilawan, ini dari syaitan Katanya kalau melihat ular mau menikah Ini tidak benar, kalau nenek-nenek 90 tahun melihat ular Bagaimana? Ini kadang-kadang ularnya macam-macam Ada ular yang dilihat hitam Umumnya itu selalu warna-warna gelap Hitam, berusaha menyerangnya, menakut-nakutinya, melilit tubuhnya Ini yang pertama, sering mimpi Kalau mimpi menakutkan begini Berarti dia sedang di sihir Sihir itu berusaha untuk merusak dia Menakut-nakuti dia Sehingga dia tidak berpresasi dalam kehidupan Yang kedua, mimpi juga sama Masih masuk dalam poin pertama mimpi tadi Tapi mimpi yang kedua adalah Orang mimpi diikuti dengan hawa nafsu Sering mimpi junub Sering mimpi, apa namanya Didatang oleh laki-laki atau perempuan Bisa saja laki-laki atau perempuan itu adalah Orang yang pernah dia suka sebelumnya Atau yang suka dia Dan ini syaitan buka pintu itu Mungkin orang-orang itu yang menyihirnya Atau memang dasarnya dia tidak kenal siapa orang itu Mungkin dalam bentuk makhluk yang besar Atau kelihatannya hitam Dan ini berarti ada jin yang menyukainya Ada jin yang menyukainya Dan saya sarankan Jangan suka-sukaan sama jin Tidak ada gunanya Tidak kelihatan Dan jin yang paling cantik Pernah buat pengakuan Mau dengar? Ada tidak? Siapa tahu ada yang mau melamar bolehlah Ada seorang syih di Madinah Saya dengar kaset beliau Semoga Allah ampuni saya Kalau saya keliru Tapi saya ingatnya Saya pernah dengar itu Jadi beliau Kalau Rukia Murid-muridnya rekam di kaset Selama dulu masih ada kaset-kaset Pakai kaset Lalu sempat ditanya Kamu ini siapa? Dia bilang saya jin perempuan Dan saya jin yang paling cantik Kata syihnya Memang kok bagaimana? Dia bilang mata saya satu Kaki saya sembilan Ada yang mau? Sudah jelas-jelas Dikasih manusia kakinya dua Mau cari sembilan Untuk apa? Mimpi Yang kedua Sering ketakutan sendiri Was-was Ketakutan Kalau sendiri selalu dihantui Mau kelihatan Mau sesuatu Ini juga termasuk Ada gangguan Ini harus di Rukia Kemudian yang ketiga Sering kali Merasa ada penyakit Atau merasa ada penyakit Sering penyakit nih Dan penyakitnya kanker Penyakit-penyakit yang besar Was-was Dan ini Saya pernah menemukan Ada kasus pasien Yang ternyata Dia gak ada kankernya Cuma menurut medis Tiba-tiba sudah stadium 4 Tanpa sebab Akhirnya operasi Akhirnya kandungannya ditutup Akhirnya begini dan seterusnya Kesian Semoga Allah pun Sembukan ya Tapi seperti itulah keadaannya Dan ini sering terjadi Ini semua dari syaitan Dari sihir Dan harus dilawan Itu bisa dilawan Kemudian juga Termasuk disini Orang yang indikasi Kena sihir itu Orang yang pernah Diukir-ukir badannya Dengan istilah raja-raja Ukiran-ukiran Mungkin Pesannya supaya rumah tangganya langgeng Supaya Setiap orang lihat dia suka Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian juga Orang yang pernah Dimandikan Air Transfer aura Memberikan kekuatan Tenaga dalam Ini semua Adalah Senjata-senjata syaitan Berarti ada sihir Yang harus dia berobat Tidak bisa tidak Harus berobat Dia harus Kalau dia mau sembuh Dia harus rukia Baru dia bisa sembuh Insya Allah Tentu rukia ini harus sabar ya Proses Ada orang yang sekali sembuh Ada yang dua kali Allahu'alam Tergantung Tapi yang jelas orang-orang yang masih belum sembuh Dia harus juga muhasabah dirinya Mungkin masih ada dosa yang mengganjal Mungkin hatinya masih Tidak baik Gitu kan Atau mungkin ada sesuatu yang Memang dia traumatis Dari masa dia kecil Masa dia kecil Kadang-kadang ada jin keturunan Dan macam-macam lah Macam-macam Jadi yang jelas Kalau ada indikasi-indikasi ini Secara umum Maka antum Semestinya Semestinya harus Apa namanya Berobat Insya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton